Intro Welcome back to my channel, channel yang membahas tentang Happy Badminton Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya Video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya menggunakan raket woven Nah ini nih raketnya, Max Bolt WovenTek 90 Nah apa sih bedanya raket woven ini dengan raket biasanya? Nanti akan kita bahas, oke? Jadi tonton terus videonya, jangan kemana-mana You guys, dukung channel ini agar channel ini dapat terus berkembang Caranya mudah dengan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah nonton video ini Apa sih bedanya raket woven dengan raket dan bintang pada umumnya? Nah, ada perbedaan dan ada persamaannya Persamaannya adalah ketua raket sama-sama dibuat dengan bahan serat karbon Sementara perbedaannya adalah raket woven itu serat karbonnya itu dianyang Sehingga bentuknya seperti ini Nah, nanti kita akan lihat bentuknya seperti itu di raket ini Apakah sama atau tidak Nah, raket woven sendiri dikenal memiliki stabilitas Dan juga ketika digunakan itu terasa solid Nah, nanti saya akan ceritakan apakah rasanya seperti itu atau tidak Oke, sekarang kita lanjut membahas raketnya Jadi, raket mass bolt WovenTek 90 ini memiliki 3 varian warna sebenarnya Ada warna biru, ada warna kuning, dan ada warna putih Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya 2 bagian saja ya Pertama di balance point, yang kedua di fleksibilitasnya Untuk warna biru memiliki fleksibilitas cenderung flex Kemudian balance pointnya 290 Sementara yang kuning ini dia fleksibilitasnya medium Kemudian balance pointnya 295 Dan yang warna putih memiliki fleksibilitas mengarah ke stiff Dan balance pointnya 300 Oke, jadi ini karakternya itu lebih ke power dan control ya Kalau yang biru dia lebih round Sementara yang putih dia lebih HTV Seperti itu Nah, untuk WovenTek 90 ini ada pendahulunya Yaitu WovenTek 60 Variannya banyak sekali warnanya Nanti kalian bisa searching-searching saja di online shop Nah, sekarang kita lanjut melihat detail dari racket ini Kita ke bagian bawah, encad Kita bisa temukan logonya seperti ini Nah, ke bagian grip Gripnya ini D5 Sehingga nyaman dan cocok untuk tangan-tangan Indonesia Dan ini sudah saya lapisi dengan grip dari Tolson Serinya Asterista Ini merupakan salah satu grip favorit saya Karena gripnya enak digenggam Dan cukup tebal Dalam artian Tidak cepat habis ya Tidak cepat terpikis juga Tetapi dia Tidak membuat grip bawahnya ini menjadi lebar Jadi tetap mempertahankan grip G5-nya ini Sehingga kalau digenggam seperti ini Menurut saya masih nyaman Oke, kemudian kita ke bagian top cap Atau bagian cone Kita bisa menemukan disitu ada Nama brandnya Maspol Kemudian kita bisa temukan ada Logo dari Bendera ya Bendera dari Rakyat ini kan Dari Korea Oke, kemudian kita bisa temukan juga Disitu ada hologramnya ya Logram Oke Seperti itu di bagian top cap Dan bagian cone-nya ya Sekarang kita ke bagian shaftnya Apa saja yang bisa kita temukan di bagian shaftnya Disini keterangannya ada Banyak sekali ya Kita bisa temukan pertama Nama serinya Woventech 90 Kemudian masih sebaris dari Serinya itu Kita bisa temukan disini Nano-Voltake System Ini merupakan salah satu teknologi Yang disempatkan di Rakyat ini Nah kita akan ulas Oke, ke sisi yang lain Kita bisa temukan disini Design and Engineered in Korea Seperti yang disempatkan tadi Ini adalah Rakyat dari Brand Korea Kemudian kita bisa temukan Nama registrasinya Nah, kemudian untuk Disini juga ada Spesifikasi ya Keterangan spesifikasi Baratnya 83 Plus minus 2 gram Jadi masuk 4U Tidak terlalu ringan Dan tidak terlalu berat Balin sebuahnya 295 Plus minus 3 String tensionnya 35 lbs Lumayan ya Kemudian stiffnessnya Dia ada di tengah Flexibilitasnya medium Nah, untuk Softnya sendiri Ini tidak terlalu Tipis Tidak terlalu Besar juga Standar seperti Soft Rakyat-rakyat lainnya Oke Oke, sekarang kita ke bagian P-Joinnya Kita bisa temukan disini Ada nama Brand dari Rakyat ini Kemudian bagian PP-nya Tidak banyak ya Oke Kemudian kita ke bagian Frame-nya Oke, bentuk frame-nya Seperti ini ya Jadi dia Kalian perhatikan Dia agak Lancip Lanjungnya lancip Nah, di bagian sini Dia lancip Jika dibandingkan Dengan rakyat-rakyat Frame dari Rakyat lain Kita bisa lihat disini Permandingannya Oke Nah Seperti ini Nah, ini juga dari Maskvolt Nah, bentuknya beda Kenapa bisa beda? Nah, itu yang tadi Saya sampaikan Karena dia menggunakan Teknologi Nano-Voltek System Nano-Voltek System Ini mungkin Kalian bisa Pernah ya Pernah mendengar Teknologi ini Ya, meskipun Namanya sama Tapi Teknologi ini Modelnya itu Seperti Voltric GeForce 2 Kemudian juga Disematkan Ada di Apex Z-Zikler Kemudian ada Beberapa rakyat lain Yang mungkin Menggunakan Skema teknologi Yang sama Jadi dia Teknologi ini Dia membuat Beberapa titik Di bagian frame-nya Itu Dia lebih Berat Jadi Membuat Frame rakyat-nya Jadi seperti ini Ya, meskipun Nanti tiap brand Betulnya Nggak sama Plug seperti ini Tapi dia Nano-Voltek System Kurang lebih Yang saya ketahui Seperti itu Nanti diralat saja Kalau ada Kekeliruan Ya Oke, jadi Bentuk frame-nya Seperti ini Nah, kemudian Apa saja sih Yang kita bisa Temukan di bagian Frame-nya Di bagian atas Sini kita bisa Lihat Ada keterangan Nano-Voltek Frame Oke, kemudian Di bagian sini Ada Nano-Tek Nano-Tek Di bagian sini Juga ada Nano-Tek-nya Kemudian Kita bisa Temukan juga Di sini Advanced Technology Nah, di sini Ada keterangannya Advanced Technology Hanya di situ saja Di sini Dan di bagian sini Oke Kemudian Ya, di atas ini Ada nama dari Seri rakyat ini Di sini ya Ya, untuk keterangan Tulisannya Hanya ada di situ saja Kemudian Untuk Aero Aero Dynamics-nya Itu ada Dari bawah sini Guys Ada dari bawah sini Sini ya Seperti yang Saya tunjukkan Di tencuk tangan saya Sampai sini Nah, dia melinggar Kemudian sampai sini Oke Kemudian untuk Gromad-nya sendiri Bagian bawah Kita bisa menemukan Bentuknya U Ada 4 buah Dan kemudian Di bagian atas Kita bisa menemukan Dua gromad yang Memiliki warna berbeda Warnanya putih Untuk menandakan Bahwa ini ada di tengah Kemudian untuk Kualitas gromad-nya Menurut saya Bagus ini ya Rapi Oke Jumlahnya 76 ya 76 Kita bisa Kita bisa lihat Di sini Rapi ya Dan di bagian sini Rami ya Jarum jam 11 Dan jarum jam 1 Oke Kemudian Nah Seperti yang tadi Saya sampaikan Model Racketnya ini adalah Dari woven ya Jadi serat kerbunya Dianyam Sehingga terlihat Seperti ini Nah Terlihat bukan Kalau seperti Dianyam Jadi ini bukan Bukan cat ya Bukan cat Memang aslinya Seperti ini Oke Seperti itu Dan ini Senarnya adalah Senar Fleet atau Valet Serinya ini Oke Bisa kalian lihat Serinya ini Nanti saya akan Review juga Karena saya juga Pasangkan di sini Ini kan saya punya Dua ya Satunya lagi Saya pasangkan Senar Dari RS Nanti reviewnya Perbandingannya Seperti apa Ditunggu saja Menurut saya Senar ini Di harganya Yang 40 ribu Enak juga Oke Ini saya tarik Di 27 setengah Kalau enggak 28 28 Enggak salah ya 28 Seperti ini Suaranya Oke Seperti itu Detail dari Raketnya Sekarang kita akan Lanjut Pengalaman Menggunakan raket ini Oke sekarang kita lanjut Membahas pengalaman Menggunakan raket ini Jadi raket ini Saya sudah gunakan Beberapa kali Dan ini sebenarnya Sudah cukup lama Saya beli Hanya baru Sekarang Sempat saya Mereviewnya ya Oke jadi Setelah kesempatan Beberapa kali Menggunakan raket ini Hal utama Atau hal yang Paling berkesan Ketika menggunakan raket ini Adalah dari Solidnya Solid Terasa solid Terasa solid Maksudnya begini Jadi raketnya ini Itu Apa ya Ini kan middle Jadi middle Maksudnya medium Fertilitasnya medium Cuma Dia terasa solid Berbeda dengan Raket lain Yang bahannya biasa ya Bukan woven Dan juga dia Medium Itu Berbeda Terasa solid yang ini Dan itu juga terasa Kalau kita mengayunkan Untuk saya pribadi ya Kalau saya merasakan ketika Raket ini diayunkan seperti ini Itu terasa Di bagian atas ini Keras Terasa keras Jadi terasa seperti Raket stiff Seperti itu Nah berbeda dengan Yang ini Ini sama-sama dari Masbel juga Dan ini dia Memiliki Balancenya itu Middle ya Middle Ya middle agak Flexnya middle Maksudnya flexnya middle Kalau diayunkan seperti ini Dia tidak Tidak begitu Terasa keras ya Jadi seperti bisa Begini Jadi dia agak Lentur dikit Kalau ini terasa Terasa keras Ya mungkin dari Ininya ya Dari Materialnya ya Yang ini Woven Memang untuk Wovennya ini Saya tidak tahu Apakah dia Full atau tidak Karena kalau kita Perhatikan disini Untuk yang Bentuknya seperti Anyaman ini Ini hanya ada Terlihat di bagian Framenya Di bagian Softnya ini Saya tidak Menemukan Bentuk Anyaman Ya entah Karena sudah Dilapisi Jet atau Tidak Kurang tahu Kalau kita beginikan Memang Suara ini berbeda Jadi memang Racket Woven itu Implementasi Di beberapa Racket Memang tidak Full Tidak full Woven Tapi ada juga Yang full Dari frame Kemudian dari Stuffnya juga Sama Bahannya Woven Oke Itu yang Saya Rasakan ya Yang paling Mencolok dari Racket ini Untuk yang seri ini Yang saya rasakan Adalah solidnya Terasa solid Nah kemudian Setelah itu Adalah Stabilitas Untuk stabilitas Stabilitasnya Menurut saya Oke juga ya Jadi Seperti yang Saya sampaikan tadi Jadi racket ini Yang memiliki Bahan Woven itu Memiliki stabilitas Dan terasa Solid Dan ketika Saya dulu Searching Mereka Yang Pernah Menggunakan Racket Woven Memang Mereka Menyampaikan Hal yang Sama Jadi Lebih Stabil Kemudian Terasa Lebih Solid Ya Meskipun Ini Medium Ya Flexibilitasnya Medium Dan Menurut saya Untuk yang Racket yang Warnanya Ini Biru Ya Memiliki Flexibilitas Lebih Flex Menurut saya Nanti Juga akan Merasakan Terasa Solid Di bagian Atasnya Sini Ini yang Warna kuning Aja Menurut saya Udah Terasa Solid Dan ketika Saya memukul Kok Itu memang Terasa Solid Terasa Mereka Feeling Menurut saya Cocok Buat Teman Yang Menyukai Racket Yang acre Yang bermainnya Keras Lemai Senang Mukul Mukul Keras Dan Memiliki Power Yang besar menurut saya raketnya akan bisa jadi akan cocok tapi buat kalian yang tangannya kurang kurang kuat kemudian apa ya cenderung biasa sepertinya akan butuh penyesuaian ya karena memang raket ini juga tidak menurut saya tidak buat saya yang awam ini memang untuk mencari kenyamanannya butuh waktu ya tidak kemudian ketika digunakan terasa langsung nyaman tidak karena memang harus karena feelingnya tadi itu terasa solid jadi memang harus butuh penyesuaian ya menggunakan raketnya tapi ini untuk menurut saya karena stabilitasnya bagus jadi untuk main akurasi menurut saya juga pasti akan terbantu ya tapi ya itu terasa solid jadi tangannya juga harus harus kuat ya karena waktu saya menggunakan raket ini memang tangannya cukup terasa ya kalau bergetar sih ya bukan karena bergetar ya mungkin karena keras jadi terasa terasa di tangannya jadi lumayan oke kemudian itu hal yang utama saya rasakan ya dari raket ini kemudian jika digunakan untuk netting kemudian flashing control drop shot smash flop bagaimana nah ini kan memiliki raket ini kan memiliki profile power dan control ya balance mainnya 295 beratnya 83 4 oh jadi tidak terlalu seringan tidak terlalu berat menurut saya untuk bermain di depan dan di belakang ini masih oke untuk bermain power juga menurut saya oke meskipun tidak se powerful jika dibandingkan dengan raket yang lebih head heavy dan untuk smash menurut saya sih oke oke saja ya jadi tidak ada masalah cukup membantu smashnya apalagi mereka yang powernya lebih besar tentu akan terasa lebih mantep ya kemudian untuk flop juga tidak ada masalah ya tidak ada masalah untuk netting bisa diandalkan control juga bisa diandalkan flashing juga bisa diandalkan karena raket ini memiliki stabilitas yang bagus terasa solid jadi untuk penempatan itu menurut saya enak oke kemudian untuk drop shot drop shot ya untuk drop shot memang ini lebih sebenarnya lebih ke skill ya skillful tetapi bisa saja dilakukan hanya saja kita hanya butuh penyesuaian karena bentuk frame yang seperti ini jika tidak terbiasa pasti akan mengenai bagian pinggir frame nya ya karena memang bentuknya kan agak berbeda ya jadi kita memang harus perlu penyesuaian dengan frame nya yang bentuknya seperti ini oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pengalaman saya menggunakan raket mask board wah teks 90 ini menurut saya raket ini untuk harga ya untuk harganya bisa kalian temukan nanti di online shock itu kisaran harganya 400-500 ribuan ya ini raket ya bukan raket baru dan bukan raket lama juga sih oke lalu kalau perbandingannya dengan klepfer bagaimana yang torna 800-900 ya nanti kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan jika nanti ada kekurangan nanti saya akan tambahkan di kolom deskripsi ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini mendengarkan sharing pengalaman saya kiranya apa yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian oke kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain ya salam sehat salam warah selamat menikmati